Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara Pasca menjalani operasi pemisahan, kondisi bayi kembar Adam dan Aris menunjukkan terus membaik dan tidak lagi menggunakan alat bantu pernafasan. Namun, keduanya masih menjalani perawatan intensif di ruangan Aisyu. Pasca menjalani operasi pemisahan, bayi kembar Siam Adam dan Aris kembali menjalani operasi kedua untuk pemulihan luka bekas operasi. Saat ini, kedua bayi kembar Siam tetap dalam perawatan intensif dari tim dokter yang memberikan pengawasan selama 24 jam. Kondisi organ hati kedua bayi yang sebelumnya menyatu menunjukkan perkembangan yang stabil dan berfungsi dengan baik. Ketua tim dokter pemisahan bayi kembar Adam dan Aris, Prof. Guslihan Dasajipta mengatakan, perkembangan kedua bayi saat ini cukup baik dan didukung dengan memberikan asupan nutrisi yang akan mempercepat pemulihan bekas luka dan perkembangan organ. Tapi bayi ini tetap akan mendapat perawatan di pediatri intensifkan untuk sampai pada keadaan yang lebih baik lagi. Jadi pada saat ini mereka sedang mendapatkan perawatan intensif terus-menerus dan para dokter yang ada di sana pun merawatnya hampir tidak pulang merawat terus di dalam 24 jam.